Halo Tribuner, saya Lisa Lestari akan mengabarkan informasi seputar dunia infotainment di kabar selopos belitung Berita hari ini yaitu mengenai Hotman Paris sebut tak ada perdamaian dengan Ferry Irawan Bukti Visum Fena Melinda Lengkap Dilansir dari Tribun News, bukti Visum Fena Melinda Lengkap, Hotman Paris sebut tak ada perdamaian antara kliennya dengan Ferry Irawan Sebelumnya, Fena Melinda sempat mengalami dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dari Ferry Irawan, suaminya Atas kejadian tersebut, Fena Melinda sempat terbaring di rumah sakit lantaran mengalami cedera fisik dan trauma psikis Dikutip dari Youtube KH Infotainment, Jumat 27 Januari 2023, Hotman Paris selaku kuasa hukum Fena Melinda membeberkannya Hotman Paris menyebut tidak ada perdamaian antara Fena Melinda dengan Ferry Irawan, hingga kasus tersebut sampai ke pengadilan Hotman Paris sempat menjelaskan Ferry Irawan sempat mengajukan penangguhan penahanan melalui kuasa hukumnya Namun Hotman Paris mengatakan kasus tersebut akan segera dilimpahkan sehingga tidak ada penangguhan penahanan Dalam kesempatan itu, Fena Melinda didampingi Hotman Paris sempat menunjukkan hasil visumnya Fena menunjukkan beberapa bukti visum, diantaranya visum bagian tulang rusuk dan hidung Pengacara yang kini berusia 63 tahun itu membantah pihak-pihak yang mengatakan Darah yang berjucuran dari hidung Fena Melinda saat kejadian adalah darah bohongan Hotman Paris menyebut secara medis pihaknya sudah mengantongi bukti adanya dugaan KDRT Tak hanya itu pihaknya memiliki bukti akibat kekerasan psikis Hotman Paris melanjutkan pihak kepolisian juga telah memiliki bukti-bukti tersebut Baik Tribuners, demikian kabar selepos belitung Terima kasih dan sampai jumpa Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini Terima kasih telah menonton